Terima kasih masih tetap bersama kami, pemirsa cara predator seksual mengincar anak-anak di bawah umur maupun remaja semakin bervariasi. Belakangan yang paling menggemparkan yakni lewat game online. Sekarang kita sudah terhubung dengan Pak Susanto, Ketua KPAI. Selamat sore Pak Susanto. Halo, selamat selamat datang. Baik, Pak Susanto, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Susanto. Melihat atau mendengar kabar mengenai adanya kejadian seksual melalui game online ini yang menyasar anak-anak hingga remaja, seperti apa pendapat Pak Susanto? Ya, memang kasus ini kan sebenarnya bukan yang pertama ya. Dalam beberapa kasus yang lalu sebenarnya juga sudah diungkap oleh Polri, baik Polda maupun kepolisian yang lain. Begitu pula terkait dengan pengaduan-pengaduan yang masuk di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Memang ini merupakan bagian dari keprihatinan kita ya, agar saya kira di era cyber saat ini, kejahatan apapun ya, bukan hanya kejahatan seksual, tetapi juga kejahatan-kejahatan lain sudah bertransformasi dari pola-pola kejahatan biasa. Kita saat ini bergeser, mengarah pada pola kejahatan baru melalui dunia cyber. Salah satunya adalah kejahatan seksual terhadap anak. Apalagi kejahatan seksual terhadap anak melalui cyber ini kan merupakan medium baru, tentu dari sisi keluasan jaringan memang lebih mudah ya bagi pelaku kejahatan seksual. Untuk mengakses anak dari tingkat apapun itu juga lebih mudah, maka orang tua, kemudian para pihak, saya kira memang harus juga memberikan perhatian lebih ya. Sebelum, kalau dulu perhatian kita adalah perhatian, apa konteksnya adalah konteks, misalnya anak jam sekian harus sudah di rumah gitu ya. Tetapi situasi saat ini kan memang anak berada di rumah maupun di luar rumah tetap harus dalam pantauan. Ini tema kami, pola pengasuhan pun juga harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Pola pengasuhan seperti apa Pak Susanto yang terbaik? Mengingat saat ini kan kegiatan anak-anak sudah luar biasa banyak begitu ya Pak ya. Ya, mekanisme atau program seperti apa yang paling tepat? Kalau tadi pakar dari cyber mengatakan begitu seharusnya orang tua ini melakukan atau menggunakan aplikasi parenting. Ya, ada beberapa hal yang memang harus dilakukan. Beberapa pertemuan kami juga sampaikan, memang dalam konteks perlindungan anak dari potensi kejahatan cyber itu yang memang harus dilakukan adalah proteksi dan literasi ya. Proteksi dalam hal ini adalah tidak hanya negara yang memainkan peran tetapi juga media platform juga harus melakukan upaya katakanlah penguatan sistem internal agar konten-konten negatif itu tidak mudah diakses oleh usian anak. Nah, yang kedua adalah literasi. Literasi dalam hal ini tentu bukan hanya orang tua yang harus memainkan peran itu tapi juga guru ya. Guru, orang terdekat anak, keluarga, kakak. Itu semangat kami juga penting memberikan pantauan ya kepada anak-anak kita. Apalagi hasil survei nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia di tahun 2020. 20. Jadi, saat situasi konflik ini kan memang volume anak menggunakan media digital itu memang sangat tinggi ya. 25% lebih anak-anak kita itu menggunakan media digital di luar untuk kepentingan belajar itu lebih dari 5 jam. Ini menunjukkan volume yang cukup lama ya. Sekali lagi ini volume yang cukup lama. Kalau kemudian anak kita tidak dikontrol oleh orang terdekat anak, baik ayah, bundanya, maupun kakak, maupun kakek-nenek, pengasuh di dalam ruang-ruang keluarga, ini dikhawatirkan anak memiliki potensi kerentanan yang lebih ya. Kenapa? Karena apalagi untuk kelas menengah atas ya, ayah-ibunya bekerja. Kemudian anak katakanlah hanya dalam bantauan pengasuh. Sementara pengasuh kita tidak semuanya kompeten mematau perkembangan anak-anak kita. Itu tentu menjadi ancaman besar bagi anak bangsa kita. Maka hemat kami memang bukan hanya orang tua yang harus memberikan peran literasi bagi anak-anak kita. Tetapi juga pengasuh juga penting diberikan edukasi agar pengasuh punya sensitivitas dan skill ya untuk melakukan pendampingan kepada anak-anak kita. Jadi metode sosialisasi mengenai digital itu diperlukan ya Pak ya dan juga pengasuhan yang baik dan benar. Masalahnya saat ini susah sekali untuk mencari begitu seperti di mana mendapatkan edukasi atau literasi mengenai digital dengan gratis ataupun murah dan yang bisa terjangkau begitu Pak. Apa yang paling bisa dilakukan oleh para orang tua yang tadi Bapak katakan ada yang menengah ke atas atau menengah ke bawah bahkan yang tidak mengerti sama sekali mengenai digital? Ya sebenarnya saat ini gerakan-gerakan literasi itu memang sudah banyak dilakukan ya. Edukasi diinisiasi oleh pemerintah daerah, oleh jaringan siber kreasi ya. Teman-teman katakanlah Kominfo dan beberapa jaringan pekiat perlindungan anak berbahasa cyber itu saat ini memang Alhamdulillah juga sudah bertumbuh. Ya dinas pendidikan juga konsen pada itu. Nah tetapi memang tantangannya adalah pada level arus bawah betul yang disampaikan oleh Mbak April ya. Misalnya anak-anak kita di desa ya, anak-anak kita di kelompok-kelompok rentan yang memang anak-anak kita memang minim pantauan. Jadi bukan hanya bagi anak-anak di kelompok ekonomi bawah tetapi yang rentan juga bagi anak-anak ekonomi menengah tapi minim pantauan. Ini tentu juga menjadi ancaman juga bagi anak-anak kita. Pada saat anak katakanlah ditinggal ayah ibunya minim pantauan, ayah ibunya sibuk. Kemudian anak-anak kita tidak dalam pantauan yang proporsional. Itu memang dikhawatirkan anak-anak kita berawal dari coba-coba, berawal dari katakanlah penasaran sehingga kadang-kadang dalam beberapa kasus yang kami tangani adalah anak kemudian coba-coba bertemu dengan seseorang melalui media sosial. Ternyata dia adalah menjadi objek kejahatan seksual termasuk juga trafficking dan lain sebagainya. Ini tentu warning bagi kita. Satu sisi kita bangga, ekonomi digital bertumbuh tetapi di pihak lain kita tentu harus semakin waspada agar anak-anak kita tepat di dalam menggunakan media digital. Jadi satu-satunya jalan adalah tetap mengawasi ya Pak Susanto ya? Ya tentu karena di era saat ini tentu kita tidak bisa melarang anak full menggunakan media digital karena memang eranya adalah sudah era digital ya. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana memampukan anak-anak kita menggunakan media digital secara sehat, tepat, dan protektif. Di pihak lain tentu juga anak-anak kita tetap dalam pantauan. Itu hemat kami adalah upaya-upaya yang saya kira proporsional ya dengan era saat ini. Baik, kalau kita kembali kepada kasus yang kita angkat saat ini yaitu adanya kejahatan seksual yang menggunakan game online begitu untuk bisa menawarkan biaya, membantu untuk membelikan fitur di dalam game online tersebut. Nah apakah kita sudah harus semua sepadai sekali adanya kejahatan seksual yang dengan modus seperti ini Pak Susanto sudah banyak atau berapa ringkasan jumlahnya yang terjadi di Indonesia saat ini? Ya memang kalau melihat data kita di tahun 2021-2020 itu memang pergerakannya memang terus menaik ya. Tetapi kami mencermati bukan hanya jumlahnya tetapi juga kompleksitasnya. Ya contoh misalnya dalam kasus ini tampaknya juga potensi korban misalnya juga lebih banyak ya. Misalnya satu kasus bisa saja korbannya lebih ya. Ini menunjukkan bahwa satu kasus itu kalau kemudian ada potensi korban lebih ini menunjukkan bahwa tingkat keterpaparan ya, tingkat dampak bagi korban dan juga masyarakat berarti ada potensi yang tinggi. Ini menunjukkan berarti lampu kuning ya buat kita agar semakin waspada di dalam menggunakan media digital sekaligus juga dalam konteks memanfaatkan media internet di era saat ini. Karena memang saya kira pelaku kejahatan itu juga semakin canggih ya. Dan mencari peluang dimanapun ada peluang di situ ya Pak ya? Mencari peluang ya. Sesempit apapun mereka akan mencari peluang. Apalagi mereka membaca situasi saat ini anak-anak kita menggunakan media digital memang cukup tinggi. Maka dia akan memanfaatkan celah-celah dimana sebenarnya waktu, kapan, konten apa, caranya seperti apa. Itu memang sangat mungkin terjadi dengan ruang-ruang media digital yang saat ini yang terus bertumbuh. Ya memang menjadi orang tua saat ini tidak gampang ya Pak. Kita harus benar-benar fokus mengawasi anak-anak agar tidak kecolongan begitu seperti kejari-kejadian yang kemarin. Dan kuncinya tadi yang dikatakan oleh Pak Susanto tetap mengawasi bagaimana pergerakan digital anak-anak dan juga tetap memperbarui literasi ya Pak ya mengenai digital. Dan juga tadi waspada, tetap waspada dengan apa yang terjadi di sekitar kita terutama di pembaruan teknologi. Pak Susanto terima kasih banyak Ketua KPAI sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Pak Susanto. Makasih banyak Bapak Riliya, salam untuk semuanya. Baik pemirsa kami akan segera kembali tetaplah di MNC News Now.